Intro Halo Arya Salam Wabarakatuh Ini salim dulu, salim dulu Dr. Raisa Mau kemana udah kesana Boleh gak apa-apa kamu mau di tengah-tengah Tengah-tengah boleh Tengah-tengah di atit Tadi kita lihat ya cuplikan videonya Arya bobotnya sampai 192 kg Dan kayaknya gak bisa berdiri ya Tiduran aja ya Ya waktu dulu gak bisa berdiri sama sekali Hampir setengah tahunan Setengah tahun? Iya Jadi tiduran aja Tiduran paling di kamar suka cuma main HP doang Oh cuma main HP aja Selama 6 bulan? Iya kurang lebih Kurang lebih selama 6 bulan Lalu kemudian Arya sampai bisa seperti ini Apa yang dilakukan pada waktu itu? Waktu dulu sih di operasi pencenahan ambung Supaya? Supaya makanya gak banyak lagi Operasi pencenahan ambung? Iya Dikecilin Apakah ada yang diambil mungkin dioperasi bagian-bagian dagingnya apa? Itu cuma lambung doang disisain 30%an Lambungnya disisain 30%? Nah setelah itu Nah setelah itu proses Setelah itu cuma Itu diet Ngandelin diet Makan apa aja setelah diet? Paling itu makan yang Itu makan biasa tapi lebih sedikit Lebih sedikit ya? Iya Dan itu Waktu itu operasinya dilakukan di Jepang? Bukan Di mana? Di Indonesia Oh di Indonesia Yang ke Jepang siapa ya? Ini ngetiknya bagaimana nih orang ini? Gue udah ngomong kenceng salah lagi gue Yang ke Jepang bukan Arya Yang ke Jepang tuh Arya Wiguna Oke Arya Ini luar biasa Saya aja sampe Ya Takjub lu ngeliatin ini Berarti penurunannya berapa kilo? Sampai 105an 105 kilo Wow Yang hebat itu kamunya Kamu punya niat untuk itu Itu yang susah sebetulnya niatnya itu Dan ikhlas ya? 13 tahun 13? Iya 13? 13 tahun Nah Om Andre mau tanya Waktu kamu sampai 192 Memang kamu makan apa sih? Setiap hari makan bro? Makan waktu dulu sih makan mie instan sama minuman kemasan Setiap hari? Iya Dan itu jumlahnya banyak? Iya mie instan bisa 6 bungkus sehari Itu minuman kemasan itu 20 Minuman kemasan 20 otak? 20 saset 20 saset? Iya Minuman kemasan? Iya Itu arisan tuh satu orang kamu habisin rumah tuh Terus mie instannya 6 bungkus? Iya sehari Setiap hari? Iya Selain itu makan yang lain? Enggak Enggak cuman minis Kebanyakan itu sih Mulai umur berapa mulai mengkonsumsi makanan seperti itu? Dulunya gak seberat itu kan? Iya dulu gak seberat itu Naik itu dari kelas 1 Kelas 1 SD? Oh selama berapa tahun tuh sampai naik seperti itu? Kamu mengkonsumsi makanan seperti itu? 3 tahunan 3 tahun? Iya Jadi kalau dilihat di dalam itu isinya mie semua kali ya kamu lihat Jadi ini contoh ya ternyata mie instan dan minuman kemasan itu mempercepat berat badan itu naik ya? Kan gula tersembunyi Gula tersembunyi itu ya Kamu gak makan nasi apapun? Cuman mie aja terus? Iya Gak suka nasi apa gak pengen aja? Gak pengen Oh gitu Tapi sekarang makan nasi? Makan nasi Makan nasi Oke Sekarang kita lihat dulu nih ada foto-foto berikut perubahan area sebelum dan sesudah Ini dia kita lihat Nah itu dia Wow Wow Itu 100 kilo turunnya luar biasa sekali ya Boleh nganya gak sih? Boleh Berapa lama sih turunnya berarti Arya? 18 bulanan 18 bulan? Penurunannya selama 18 bulan? Berarti kurang lebih hampir 2 tahun ya? Iya Setahun setengah tahun Setahun setengah ya? Setahun setengah tahun Dan itu betul-betul diet ketat kamu ya? Menurut dokter Reysa gimana nih tentang penurunan berat badan Arya ini? Luar biasa sih Kita harus apresiasi nih luar biasa nih Iya semangatnya Arya ini Kita aja yang mau nurunin 5 kilo penuh perjuangan ya Dulu sempat putus asa gak? Maksudnya bisa gak ya saya nurunin berat badan? Atau pada saat itu cuek aja? Waktu dulu sih gak Itu gak sampai putus asa lah Enggak ya? Iya Tapi niat mau nurunin ada? Ada Awal-awalnya pasti berat ya kamu ya? Biasanya makan banyak terus disuruh diet Iya sih waktu dulu abis dioperasi itu pengen banget Tapi kan waktu udah dioperasi dipotong lambungnya Jadi kalau kebanyakan juga muntah Kalau abis sekarang udah kebiasaan Akhirnya terbiasa Karena diperkecil dia punya pencernaannya Sehingga kalau makan banyak sedikit muntah Itu yang membuat akhirnya kamu terbiasa untuk tidak makan banyak lagi ya? Sorry aku pernah denger dulu kalau misalnya apa sih nama prosesnya operasinya? Bariatric Bariatric Itu setelah operasi perutnya hanya sebesar apel ya? Iya Begitu ya? Iya Jadi memang sengaja kecil banget biar asupan makannya Karena kalau kita terbiasa makan banyak Lambung kita otomatis akan mengikuti Makin lama makin besar Makin besar Jadi otomatis harus dikurangin untuk kembali lagi ke normalnya Jadi sebetulnya lambung kita itu bisa kita atur ya kebiasaannya Contohnya ketika kita puasa Kita jam-jam tertentu kita tidak makan Dan itu berlangsung seterus setiap hari selama satu bulan Kita akhirnya terbiasa Jadi ketika makanan sedikit pun udah kenyang Nah itu yang membuat sebetulnya mindset dan kebiasaan sih sebetulnya Tapi setelah habis puasa Makan-makan lagi akhirnya lambungnya emang besar lagi Mungkin sepertinya di alamnya sama Arya kali ya Arya olahraga juga? Olahraga setiap hari Olahraga apa ya? Main bola Main bola? Iya Keeper? Back? Atau wasit? Back? Back? Yang penting bukan bolanya Tapi Arya ini luar biasa ya Semangatnya ini yang membuat dia menjadi seperti ini Dan juga pasti tentunya pikiran harus happy Kamu katanya suka banget musik-musik ya? Iya Dan ngefans banget sama Young Lex Iya Keren Kamu mau jadi rapper? Enggak Oh gak mau Oh yaudah Oke Sejak kapan kamu suka sama Young Lex? Dari dulu Dari dulu ya? Iya sih Karena kalau baru juga ngapain ya kan? Oke Kita akan mengundang Ada kejutan buat kamu Hadiah dari ini talkshow Karena kita langsung sudah mengundang Young Lex Young Lex Halo Arya Lex Tatonya luar biasa Ini Young Lex juga punya pengalaman seperti Arya Betul Kalau Arya dulu dari besar ke ke kecil Ini dulu dari kecil ya segini Ini agak kenian sekarang Iya Saya panggilnya apa ya? Young 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 aja apa? Mas Young, Bang Young Bang Young Bang Young Bang Young itu tatoanya luntur tuh Iya ini kena hujan tadi abis gue ujian Bang Young Panggilannya Bang Young? Bang Young Saya kira doyong Doyong mau begini dong Arya fans beratnya Young Lex Iya Salah satu motivasi dia menguruskan badan juga karena dia sering nyanyi yang lagu Young Lex Oh boleh tuh duet Sama siapa? Sama Haji Mansur Ini tanya lagi Coba Arya ini kesempatan kamu Young Lex sudah ada disini Kalau mau duet ke tangan buat Arya dong admit... Bersini tú anska Uny awos Ini satu MILK Sini ya Nah Lu akan disisa saat lu dengeri ini Lu akan tau saat lu ada disini Kue ga jembut lo lagi Kue ga jemaat lo lagi Lo akan bilang gak bisa dengerin ini Lo akan bilang gak siap hadapin ini Gue gak cium lo lagi Gue gak cium lo lagi Gue gak cium lo lagi Lo emosi sangat anggih keputusan Lo emosi jadi gampi panjang Sekarang lo ngabis minta balikan Sekarang gimana? Sekarang lo nyeselkan Nyeselkan Putusin gue Lo yang ambil keputusan Waktu pacaran Terus putusin gue Apa kabar sekarang? Pasti lagi gak lakukan Kepoin gue di Instagram Terus ngajak balikan Lo ngajak balikan Pak Arya mohon maaf Tadi saya gak denger suara Arya loh Cuman si Yong ini aja nih Aria boleh sendiri sedikit yang bagian refnya Sekarang lo nyeselkan Sekarang lo nyeselkan Keselkan Mutusin gue Lo yang ambil keputusan Waktu pacaran Tuh putusin gue Sekarang lo Sekarang lo nyeselkan Keselkan Mutusin gue Lo yang ambil keputusan Keselkan Waktu pacaran Tuh putusin gue Keselkan lo Keselkan Mutusin gue Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih.